Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Para suster, bruder, vater, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kapan kalau ditanya kita ini belajar mengasihi yang pertama kalinya? Tentu para suster, bruder, vater sudah menemukan dalam proses kita selama ini, bahwa keluarga yang menjadi tempat di mana kita belajar untuk mencintai. Pengalaman dicintai, pengalaman dikasihi, akhirnya nanti akan menjadi dasar hidup iman kita, bahkan dasar dari hidup panggilan kita. Seperti juga dikatakan oleh Santo Vincenzius kepada para suster putri kasih, dasar menjadi seorang putri kasih adalah, ia adalah seorang yang beriman, yang dibaptis. Itu menandakan saudara sekalian, Santo Vincenzius ingin menggarisbawahi, bahwa dasar dari hidup orang-orang yang membaktikan dirinya, demi pelayanan, demi cinta kepada Tuhan dan sesama, yang hidup yang dikuduskan ini dasarnya adalah pengalaman dicintai. Saudara sekalian, bacaan-bacaan kemarin yang dimulai pada minggu kelima, dan juga hari-hari berikutnya sampai dengan nanti, juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus, nada-nadanya adalah undangan untuk mengasihi. Seperti kita ketahui bahwa dasar kita untuk berkaul, juga bukan pertama-tama kita ini memberikan, menyerahkan, tetapi yang terpenting adalah menerima. Itu menjadi dasar kita bahwa untuk bisa menyerahkan diri kita, kita mempunyai pengalaman menerima. Menerima itu mensyaratkan pengosongan diri, mensyaratkan kerendahan hati, mensyaratkan kesederhanaan. Itulah juga yang ditekankan oleh Santo Vincentius, dasar untuk bisa kita mengasihi, berarti juga kita menyediakan diri, mengosongkan diri, untuk diisi oleh kasih Tuhan. Kalau demikian saudara sekalian, semakin jelas kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, bahwa kita semua diutus menjadi pewarta kabar gembira Tuhan, tentu kita bertanya, apakah kabar gembira itu sungguh-sungguh mengubah hidupku? Sebelum aku wartakan, pertama-tama bagaimana sabda Tuhan, kabar gembira itu sungguh-sungguh sudah aku hayati dalam hidupku? Injil hari ini mengundang kita, supaya kita mengasihi Allah, supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita pun juga mampu menjadi putusannya, supaya kita pun bisa melaksanakan firmannya, supaya kita pun orang melihat diri kita, bahwa hadirnya Tuhan dalam diri kita, hadirnya Allah dalam diri kita. Yesus tadi mengatakan, Bapakku yang akan mengasihi dia dan kami, akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kami adalah bukan hanya Bapak Yesus, Roh Kudus, Bapak Putra dan Roh Kudus, yang juga akan menguatkan kita. Saudara sekalian, dalam doa batin Santo Vincentius, tujuannya adalah bukan hanya menerangkan, menerangkan pikiran kita, akal budi kita, mengingat kembali kasihnya yang kita alami, tetapi, Santo Vincentius, yaitu, kita mohon rahmat, mohon Roh Kudus, agar menyalakan kehendak. inilah yang seringkali kita lupakan, bahwa memohon rahmat Tuhan, supaya Roh Kudus menyalakan kehendak kita. Zaman sekarang seringkali orang puas, kalau sudah mengerti banyak, memahami banyak, tetapi cukup sedikit orang yang tergerak dengan apa yang dikatakan, tergerak dengan apa yang dia mengerti. maka kita perlu mohon, kehendak Tuhan, untuk menyalakan kehendak kita. Kita selalu diingatkan dalam masa Prapaskah, Lilin Paskah. Lilin Paskah inilah menjadi simbol bahwa, Tuhan sungguh-sungguh ingin, menyalakan kehendak kita, dalam hati kita, supaya terang yang kecil itu, bisa melihat segala sesuatu apa adanya di hadapan Tuhan. Betapa sulitnya kalau kita itu menyalakan sesuatu yang basah, yang ada airnya itu, kita sulit menyalakan dengan api karena apa? Tentu karena air itu, api itu membutuhkan oksigen, O2. Kalau ada airnya, berarti kan ada H2O, sehingga api tidak akan bisa nyala. maka perlu kita ini menyalakan hati kita, kehendak kita, yang seringkali dalam bahasa Jawa itu, melempem. Melempem itu bukan hanya untuk apa, suster Vini? Untuk kerupuk. Kerupuk itu makanan kalau kita makan itu. Kita menjadikan hati kita tidak melempem, tetapi hati yang siap sedia dibakar, kehendak yang siap sedia dinyalakan. Saratnya bisa dinyalakan adalah kita berani mempunyai hati yang rindu, hati yang haus akan kasih Tuhan. Sudara sekalian, mari kita mohon rahmat roh kudus, agar menyalakan gendak dalam hati kita, agar kita pun mampu melaksanakan perintahnya, yaitu saling mengasihi, saling berbelas kasih, saling mengampuni, yang kita mulai dari diri kita sendiri, dalam komunitas, kemudian dalam perutusan kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih telah menonton!